Ya ini modus baru penipuan Ini mengatasnamakan Bapak Pangerawan Ini si chatnya Seperti ini Ini menipu Sasarannya adalah yayasan Atau pondok ini Jadi dia berpura-pura mendonasi Memberi bantuan ini Seperti ini si chatnya Saya akan scroll Nah ini dia awalnya Menyumbang terus Minta nomor kering yayasan Dia memetransfer dana Kemudian Dia pintarnya dia memasukkan dana Di hari libur Sehingga pihak yayasan tidak bisa mengecek Karena tidak ada ATM Nah setelah dana Dia kirim ini Ini bukti transfer Dia minta tolong disampaikan Amanah untuk ke Pondok lainnya Ini uangnya Ini fiktif semua ini Nah dia ini Mengirim foto seperti ini Nah ini nomor transfernya Dia menyuruh transfer ke sini Katanya untuk amanah Diberikan kepada pondok lainnya Ini dari pihak pondok Akhirnya mentransfer Ini harus dihati-hati Harus cek dulu sebenarnya Kebenarannya Masuk atau tidak uangnya Donasi itu Tapi pihak yayasan Belum mengecek Dan langsung Mentransfer lah Ke Rekening yang Dituju tadi Mental perbalik Sebesar 2,5 juta Kemudian Dia ngirim lagi Ceritanya ini Nah dari pihak penipu Ngirim lagi nih Alhamdulillah Bapak sepul lagi Yang dijual ini Nah ini Ceritanya mengirim lagi 8 juta setengah Untuk pondok Lagi-lagi gini Bahasanya Tolong disampaikan Amanahnya Ke pondok lagi Yang lain Hari ini 3 juta setengah Akhirnya Pihak yayasan Karena hari libur Tidak bisa mengecek Tanpa cross cek dulu Uang masuk atau tidak Mengirim kembali Ini Ini 3 juta setengah Dikirim lagi Seperti ini ya Nah ini modus baru Penipuan Jadi Untuk yayasan Atau pondok Apapun Harus hati-hati Ini modus baru Nah ini Berbahaya ini Dia sangat paham ini Bahwa yayasan itu Tidak ada ATM nya Dan mereka Sengaja Berpura-pura Transfer ini hari libur Supaya pihak yayasan Tidak bisa mengecek Nah ini Kasian ini Ini Saudara kita dari yayasan Tertipu sekitar berapa ini Pak Sepuluhan lebih Pak ya Sudah sampai ya Pak Ya ini Oke ini untuk jadi pembelajaran Ini Ini Mengatasnamakan Bapak camat kita lagi nih Pak Panggerawan Oke Sekian ini edukasi Untuk Semua yayasan Dan teman-teman Semoga Tidak terjadi lagi Kejadian seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Beripka Lilipiswa Yudi Di channel Bang Liks 26 Nah Sobat Polri Pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit Memberikan Atau Membagikan edukasi Terkait Marahmatullahi wabarakatuh Bahwa Mereka telah tertipu Sejumlah dana Nah Tadi saya sudah memperlihatkan Rekam layar Isi percakapan dari Si penipu dengan Pihak yayasan Ini saya bilang adalah Modus baru Modus baru yang terjadi Saya pun baru Mendapati modusnya seperti ini Jadi seperti ini Mereka memang Sengaja mencari target Dan sasaran itu Adalah Seperti yayasan Pondok Dan lain-lain lah Jadi modusnya Mereka Berpura-pura Menyumbang Donasi Dan mentransferkan Sejumlah dana Kepada Pihak yayasan Jadi Mereka berpura-pura Sebagai donatur Jadi mereka Mengirimkan Slip Kepada Pihak yayasan Kita tidak tahu Slip itu bisa saja Dibuat oleh mereka Slip palsu Jadi Dengan dasar itu Pihak yayasan Menerima Terus kemudian Belum mengecek Bahwa Dana itu Masuk atau tidak Di rekening yayasan Nah kemudian Pihak si penipu Menyampaikan bahwa Sebagian dari dana Yang saya kirim Tolong sampaikan Amanat saya Ke pihak yayasan lain Ini Kata si penipu Jadi Karena Pihak yayasan Merasa senang Ada donasi masuk Jadi Mereka akhirnya Menuruti apa kata si penipu Dan si penipu Mengirimkan nomor rekening Yayasan yang lain Tanpa Mengecek lebih dulu Akhirnya Pihak yayasan Mentransperkanlah Sejumlah dana Yang diminta tadi Oleh si penipu Yang untuk diberikan Kepada yayasan lain Jadi Yang terjadi pada pagi ini Bahkan sampai Empat kali Pihak yayasan Mentransper dana Karena Pihak penipu Mengirim empat kali Donasi Dan sama Seperti itu bahasanya Bahwa Setelah mentransper Tolong sampaikan sebagian amanah ini Kepada Yayasan lain Ini harus berhati-hati Karena ini modus baru Terutama Untuk pihak yayasan Pondok Panti Dan sebagainya Karena mereka ini Saya Menurut riset saya Berarti mereka ini Pandai Mereka sudah Mengetahui situasi wilayah Bahkan mereka sudah tahu Siapa pengurus yayasan Alamatnya dimana Makanya Pihak dari yayasan Merasa sangat yakin Bahwa memang Ada donasi yang masuk Ke yayasan Memang disini ada sedikit Keteledoran ya Saya sampaikan Dari pihak yayasan Yang Sangat terburu-buru Tanpa harus mengecek dulu Bahwa dana itu sudah masuk Mereka sudah menuruti Apa kata si penipu Dan Yang saya bilang lagi Bahwa penipunya juga pandai Dia Sengaja Membuat skenario seperti itu Yang terjadi pada hari minggu Karena hari minggu Bank kan tutup Mereka tahu Bahwa yayasan Pondok Dan sebagainya Mereka tidak punya ATM Biasanya tidak ada ATMnya Mereka hanya buku rekening Jadi dia Tahu bahwa Setelah Berpura-pura mentransfer Pihak yayasan Tidak mungkin Mengecek Pasti akan menunggu Pada saat Jam kerja aktif Seperti itu Seperti hari Senin Nah Ini Semoga menjadi Pembelajaran Dan diambil ikmahnya Untuk kita semua Dan ke depannya Tidak akan ada lagi Terjadi Kasus penipuan Semoga dengan video ini Pihak yayasan Dan lain-lain Seperti Panti Bisa lebih hati-hati Apabila ada orang Yang berpura-pura Mentrasper dana Kalau memang Mentrasper dana Alhamdulillah Tapi Setelah itu Harus dicek dulu Apa benar Dana itu masuk Atau tidak Mungkin cukup sekian Himbawan dan Edukasi yang bisa Saya sampaikan Selaku saya Sebagai Bapak Bapak Semoga Kedepannya Tidak ada lagi Terjadi Kasus penipuan Yang terjadi Di wilayah saya Ataupun Di seluruh wilayah Di Indonesia Akhir kata Saya ucapkan Wabila topik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kamtip Mas Terima kasih Terima kasih